Halo guys, Assalamualaikum Welcome on my channel Dian Del Hi guys, apa kabar kalian semua? Aku berharap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya guys Pastinya di era pandemi ini Kalian harus tetap bersih Jangan lupa cuci tangan Pokoknya semoga selalu dalam keadaan sehat Walafiat Oh iya guys, hari ini aku mau share ke kalian Tentang cara Tips merawat kalatea guys Ini tuh Susah-susah gampang ya Buat pemula memelihara Tanaman kalatea ini Makanya aku hari ini mau share ke kalian Karena biasanya untuk para pemula Ada beberapa kesalahan yang Dilakukan oleh pemula sehingga Tanamannya stres Oke guys, sebelum Kalian nonton videonya, kalian jangan lupa Comment, like, share, and subscribe Channel Dian Del Yuk langsung aja kita lihat videonya Hai guys Oke langsung aja kita lanjut Tips merawat tanaman kalatea Tanaman ini tuh Bisa dibilang juga Pray plant ya Karena tanaman ini Kalau malam daunnya ke atas Jadi seperti orang berdoa Makanya Para penghobi itu bilang Kalatea itu kayak Pray plant ya Jadi Pohon yang berdoa Nah Ini aku mau share ke kalian Beberapa tips Untuk merawat kalatea Tapi sebelumnya Ini kalian bisa lihat Ini beberapa tanaman kalatea Aku yang agak stres Yang maklumin aja ya Aku kan pemula juga Tapi sekarang aku udah tau Tips-tipsnya Gimana caranya untuk Bikin kalatea ini Gak stres guys Oke guys Sebelum aku kasih tipsnya Ke kalian Sebaiknya kita review dulu Kesalahan-kesalahan Apa yang dilakukan oleh Pemula yang baru aja Cinta tanaman guys Ini termasuk aku loh ya Yang pertama Pastinya medianya terlalu padat Terus suka dijemur Di bawah sinar matahari langsung Terus Yang ketiga Disiram setiap hari Dan yang keempat Karena pengen banget Cepet tumbuh subur Biasanya Pemula itu Kasih pupuk Mungkin tiap hari Macem-macem Dan akhirnya tanamannya Malah jadi stres Dan menghambat Pertumbuhan Kuncuk daunnya guys Atau tunas baru ya Dari daunnya itu Nah ini Termasuk aku Aku lagi ganti Medianya Si kalatea ini Karena masih agak terlalu padat Aku akan ganti media yang baru guys Yang poros Nah kalian ikutin aja terus videonya Aku akan share tips Tipsnya merawat kalatea Untuk aku yang pemula Aku punya 5 jenis kalatea Sebenernya sih ada 6 Cuman yang satu Udah aku rapihin Dia ada di luar Yang ini aku mau perbaiki Medianya Karena Yang aku tanam kemarin guys Ini medianya terlalu padat Jadi aku mau ganti Yang lebih poros guys Nah yang pertama Kalian jangan lupa Siapkan pecahan genteng Untuk bagian dasar potnya Kalian bisa tutupin Lobang-lobang yang ada Di bawah pot Agar pada saat kita siram Airnya bisa mengalir Lewat Lobang itu ya Yang kedua Medianya harus poros Jadi Kalau kalian medianya terlalu padat Dia sama sekali Gak suka sama media Yang terlalu padat Nah kali ini Aku pakai Sekam bakar Sekam mentah Andam Dan juga pupuk kompos Nah perbandingannya 2 Banding 2 Banding 1 Banding 1 Dan disiram 3-4 hari Sekali ya guys Jadi jangan setiap hari disiram Karena tanaman ini Gak butuh air tiap hari Karena dia tidak suka basah Tapi dia lebih suka lembab Si medianya Kalian bisa cek-cek Kalau udah mulai agak kering Baru kalian boleh siram Medianya kalatea ini Yang kelima Kalatea ini tidak suka matahari langsung guys Jadi Kalau kalian Terlalu panas Daunnya akan menggulung Karena dia stress Jadi dia melindungi dirinya Dengan cara menggulung daunnya Nah itu kalian harus segera pindahkan Ke tempat yang adem Atau Paling aman Kalian bisa pindahkan ke kamar mandi Itu lembab tempatnya Jadi Sampai daunnya normal lagi Seperti semula Nah karena beberapa kesalahan aku yang lalu guys Jadi Aku bongkar tanaman kalatea aku Biar dia gak stress Dan happy dengan media yang baru Ini aku ganti semua Media tanaman kalatea aku Supaya dia Lebih cepat tumbuh tunas daun-daun baru Dan ini dari pertama dateng Daun barunya tuh paling cuma satu Atau bahkan ada yang Enggak numbuh sama sekali daun baru Atau tunas baru guys Makanya aku Ganti semua Setelah aku pelajari Beberapa dari para senior Yang udah Sering atau jago nanam Kalatea ini guys Nah ini semuanya aku ganti Medianya Mudah-mudahan aja mereka happy ya gak sih guys Nah ini yang lagi aku tanam adalah Kalatea Zebrina Yang bentuk daunnya itu cantik banget Aku suka banget Kayak bludru gitu guys Dan bentuknya kayak zebra ya Garis-garis kayak gitu Dan selanjutnya Yang terakhir Kalian juga harus Bersihkan daun-daun kering Untuk merangsang Untuk merangsang tumbuhnya daun-daun baru Jadi jangan sampai kalau ada daun kering Kalian diimin aja ya Karena resiko Busuk ke Akarnya Kalau misalnya gak kalian buang Jadi sebaiknya Kalian buang aja Daripada jadi penyakit Ke batang yang lainnya Nah kayak gini nih Yang kuning-kuning kayak gini Walaupun dia bentuknya masih bulat Kalian gak usah sayang-sayang Untuk mengguntingnya guys Atau membersihkan dari Pohon tersebut Aduh sorry banget Ini kamera aku Ketinggian Kayaknya aku megang pohonnya Jadinya gak kelihatan Pada saat Bunting ya guys Nah ini udah mulai aku tanam Si kalatea silver black Punya aku ini kalatea silver black Kalian bisa lihat Cantik banget gak sih Daunnya itu Ada motifnya di tengahnya Emang kalatea sebenernya Daunnya cantik-cantik ya Cuma menurut aku yang pemula Ngerawat kalatea ini Gak gampang guys Jadi jangan Hayal dulu Nanam yang orbi ya Tanam aja dulu yang kayak gini Kalau udah berhasil Nanti baru beli yang mahal-mahal Ya kan Nah setelah kalian Tanam kayak gini Jangan lupa medianya dipadetin Diteken-tekan ke bawah Supaya dia menyatu dengan tanamannya ya guys Oh ya guys Sebaiknya tanaman kalatea ini Jangan tiap hari terkena air hujan ya Apalagi sekarang musim hujan Karena kalau dia terkena air hujan Secara terus menerus Rentan banget busuk akarnya guys Jadi better kalian taruh di dalam aja Supaya dia gak kena air hujan Boleh sih kena air hujan Tapi kalau udah 3-4 hari gak disiram Karena sebenernya di dalam kandungan air hujan itu Juga ada kandungan nutrisi yang baik untuk tanaman ya So Tapi bukan untuk tiap hari Di hujan-hujanin ya Jadi sebaiknya kalian taruh di indoor aja Tanaman kalatea ini Dan yang ketujuh adalah rutin pemberian pupuk ya Bukan setiap hari tetapi berjangka Karena pupuk itu ada yang slow release Jadi gak semuanya pupuk bisa diberikan dalam satu waktu Jadi sebaiknya kalian atur frekuensi pemberian pupuknya Dan yang kedelapan adalah Pilih tanaman kalatea yang murah aja dulu guys Karena ini termasuk salah satu yang agak sulit ya Merawatnya menurut aku yang pemula ya Kalau kalian udah senior sih gak masalah Jadi cari aja yang murah dulu Nanti kalau kalian udah jago nanamnya Baru boleh kalian beli yang berkelas ya Yang harganya lumayan Nah setelah aku tanam ini semuanya Udah aku ganti media baru semuanya Setelah aku reporting Jangan lupa siram dengan B1 Supaya mereka gak stress ya guys Aku pake Vitamin B1 nya Kurang lebih setengah tutup botol luar Untuk ukuran air setengah ember Aku juga gak mau kebanyakan dosisnya ya Setidaknya Dia dapet nutrisi aja Supaya gak stress Karena abis aku bongkar-bongkar gitu Nah ini jangan lupa Diaduk setelah dikasih vitamin B1 Supaya dia tercampur rata airnya Aku gak ada alat buat ngaduk guys Jadinya aku pake selang yang ada di depan rumah aja Kayak gini Nah ini udah aku aduk Selanjutnya Selanjutnya baru kalian bisa siramkan Air larutan B1 ini Ke dalam tanamannya Nah ini yang udah abis aku reporting Tanaman kalateahnya ya guys Mudah-mudahan mereka bisa tumbuh subur Tuh semuanya mandi Daunnya juga dibasahin gak apa-apa ya guys Karena kandungan B1 juga bagus untuk daunnya Dan udah semuanya segar Udah semuanya ganti media Semoga mereka happy ya guys Dan tumbuh subur Next time aku akan ambil video lagi Kalau mereka udah cantik semua Oke thank you yang udah nonton channel aku Kalian jangan lupa komen Like, share, and subscribe Channel Dian Del Thank you Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Dadah Salam satu hobi Mua Mua